Intro Keberangkatan pasukan Kodam 16 Petimura Ambon ini adalah untuk membantu warga korban bencana gempa. Selain membawa tenaga kesehatan dokter dan perawat, Satgas BKO juga membawa peralatan penanganan bencana tanggap darurat seperti alkap, obat-obatan, logistik, kayu, tenda serbaguna, tenda kesehatan, dan tempat tidur. Pengiriman Satgas penanggulangan bencana alam ini untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga, selain memberikan bantuan fisik pasukan Kodam 16 Ambon ini, juga memberikan bantuan non-fisik seperti pemulihan psikologis. Kodam 16 Petimura, begitu ada informasi terjadi bencana hari minggu yang lalu, kita langsung membentuk Satgas. Pangdam sudah berada di lokasi, kemudian Satgas ini terdiri Satgas Bantuan. Ada dari kesehatan 10 orang, kemudian dari sipur ada satu regu, kemudian dari pal, dari bekang siap mendidikan dapur lapangan dan segera membentuk posko di sana. Mereka dilengkapi dengan membawa alat-alat yang masak dapur, kemudian tenda, obat-obatan, alat-alat medis. Dia akan bertugas selama kegiatan tanggap darurat. Jadi hari ini kita diberangkatkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Dari Ambon, Maluku, citizen jurnalis Said Sota melaporkan untuk Nusantara TV.